Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat mata bor dari paku bekas yang seperti ini teman-teman Nantinya paku bekas ini akan saya modifikasi supaya bisa menjadi mata bor yang sangat kuat Jadi teman-teman tidak perlu pusing ketika tidak memiliki mata bor Karena dengan cara ini sangat efisien dan tentunya teman-teman tidak perlu lagi membeli mata bor teman-teman Penasaran cara pembuatannya? Simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Sebelum kita membuatnya disini saya akan mengukur dulu bagian diameter dari pakunya teman-teman Saya akan ukur Nah ini paku 7 dengan diameter 3,4 mm Kalau yang ini paku 10 dengan diameter 4,1 mm Jadi saya akan menggunakan paku yang ini teman-teman Saya akan membuat mata bor dari paku ini Nah sebelum kita membentuk pakunya Kita siapkan spidol Kita akan membentuk pola di ujung bagian pakunya Kita bisa menggunakan ruas yang di ujung pakunya sebagai titik awal Kita akan membuat pola berbentuk spiral seperti ini teman-teman Oke ini sudah cukup Sekarang kita mulai lagi membuat pola di sebelahnya Kita bisa memanfaatkan ruas yang ada di ujung pakunya Nah di sebelah sini Kita membuat pola lagi dengan pola yang sama secara bersebelahan Oke teman-teman semua Ini untuk polanya sudah selesai kita buat Nah sekarang teman-teman siapkan pipa Ini pipa bekas antena radio Teman-teman masukkan di ujung pakunya seperti ini teman-teman Setelah itu baru kita bentuk menggunakan mesin gerinda Terima kasih telah menonton Ya untuk ulirnya ini sudah selesai saya buat Sekarang kita akan lanjut untuk membuatkan mata ujungnya teman-teman Supaya bisa berbentuk lancip dan tajam Oke teman-teman semua ini sudah saya amplas dan sudah bersih Nah sebelum kita potong bagian pangkal pakunya Kita akan bakar supaya terjadi pembajaan Sebelum melakukan pembajaan kita siapkan wadah Dan 2 sendok garam dapur Setelah itu kita tuangkan air teman-teman Ini dia airnya kita tuangkan Oke ini sudah cukup Setelah itu kita aduk Supaya garamnya bisa larut di dalam air teman-teman Oke untuk air garamnya sudah larut Sekarang kita siapkan pakunya dan 1 buah tors Untuk membakar pakunya Teman-teman juga bisa membakarnya di kompor gas teman-teman Namun disini saya menggunakan tors supaya lebih cepat Oke sekarang kita bakar Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semua setelah kita melakukan pembajaan Dan kita bersihkan untuk hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Ini sudah finish Sekarang tinggal kita potong bagian pangkalnya Supaya bisa kita pasang di kepala bor teman-teman Oke sekarang kita potong menggunakan mesin gerinda Oke teman-teman semuanya Mata bor yang kita buat sudah selesai Dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Iya ini sangat mantap sekali Ini mirip seperti buatan pabrikan ya teman-teman Tidak ada bedanya Oke sekarang kita akan pasang di mesin bornya Oke ini sudah terpasang Sekarang kita kencangkan Setelah itu kita akan uji coba Kita akan melihat hasilnya Hasil kekuatan dari mata bor yang kita buat ini Nah disini saya sudah menyiapkan Satu buah papan kayu triplek Sebagai media untuk pengemburan pertama teman-teman Percobaan pertama Kita akan lihat apakah mampu Mari kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ditembus dengan mudah juga ya teman-teman Karena hanya sebuah papan triplek kayu saja Oke sekarang untuk media berikutnya Disini ada satu buah pipa paralon Yang akan kita bor juga Kita lihat hasilnya seperti apa Iya sudah pasti tembus ya teman-teman Dan ini sangat lunak sekali Terasa sangat lunak dan sangat lembut Menggunakan mata bor ini Karena masih tajam teman-teman Nah disini ada satu buah plat aluminium Untuk ketebalannya ini berapa ya Yang jelas ini lumayan tebal dan lumayan keras Kita coba Waduh nyangkut teman-teman Ini bornya sudah mulai lopet Karena yang saya gunakan disini Bor cordless ya teman-teman Bor baterai Oke Iya akhirnya tembus juga teman-teman Oke ini sangat mantap sekali hasilnya Dan ini mata bornya masih sangat tajam teman-teman Untuk lebih meyakinkan Kita akan uji coba sekali lagi Di plat aluminium ini teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat Disini mata bornya masih utuh ya teman-teman Belum ada luka atau lecet Karena ini sudah kita melakukan pembajaan tadi Dan ini pasti masih kuat Coba kita buktikan sekarang Kita akan uji coba di sebelah sini Oke Oke teman-teman Dia tembus juga Iya terbukti mata bornya masih tajam teman-teman Nah sekarang kita akan uji coba lagi Di plat besi Kita lihat hasilnya seperti apa Nah ini dia plat besinya Ini asli ya teman-teman Ini adalah plat besi Nah tuh kan Nah ini menggunakan magnet Dia juga melengket teman-teman Berarti ini asli plat besi Oke sekarang kita akan uji coba Menggunakan mata bor yang tadi Ini belum pernah saya amplas ya teman-teman Masih sepertian tadi Iya meskipun agak keras Kita akan coba terus sampai tembus Ya hampir tembus Kita coba lagi Iya akhirnya tembus juga teman-teman Luar biasa sekali kekuatan dari mata bor yang kita buat ini Hanya dari sebuah paku saja Kita sudah bisa membuat mata bor teman-teman Nah sekarang kita akan ukur ketebalannya Ya ternyata ini 1,6 mm teman-teman Mampu juga ditembus menggunakan mata bor ini Ini adalah mata bor yang terbuat dari paku Tapi karena kita melakukan pembajaan jadi kuat teman-teman Silahkan teman-teman buktikan di rumah Supaya teman-teman juga bisa tahu hasilnya seperti apa Yang jelas ini sebuah paku yang kita bajakan teman-teman Dan hasilnya menjadi sangat kuat sekali teman-teman Untuk penampilannya pun ini tidak kalah menarik Ini sangat mirip sekali dengan buatan pabrikan teman-teman Nah semoga video ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Dan yang paling penting tekan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax